R.E.S. DJ Oke mas Ada apa mbak? Judulnya restorasi Karburasi Oh karburasi Aku juga gak tau ya Ini ya karburasi ini maksudnya Apa ya mungkin karburasi itu Di motor yang di restorasi Itu butuh penyesuaian di karburasi Biar Performanya keluar Dari bawah enak Biasanya kalau untuk restorasi Buat barian kan enak bawahnya Harus enak Atasnya juga Harus enak Atas eh bawah tengah Atas layang motor standar biasa gimana Itu perlu disesuaikan Karena ini motor Jangankan diri Treneng bengteng RCR ini Untuk spek harian Kesiangan berarti bisa Buat ngebut Gue jangan lihat gitu loh Senang banget Nanti penjelasannya Sama Pak Bawor Oke Tentang karburasi Mungkin ada tips-tips Atau Apa gak tau Ternyata apa Tuh Powerplan jalan-jalan Lalu Pak Bawor Gimana ini saya bisa menjelaskan Saya udah mudah ini Tentang karburasi Kita tanyakan ke Pak Bawor Oke Pak Bawor Bagaimana ini Tentang karburasi Setelah semua rangkaian ini pekerjaan kita sudah bahas Jadi Enak ya Keriwak Semua sudah kita bahas Dari kerakas, kerengkes, skopling, membran Pengapian Saya juga gak tau Ini Bulan ini Sisinya RZR Rxed Nomor berdasarkan Sementara Rxed Setan nempel disini Oke Oke Kesepulasi itu Rxed Apa maning bu Rxed Nomor Rxed Ini guys Jadi lagi banyak Rxed Melanda Merazalela Sisi Kali Sisi Kali Sisi Halo Mishitar Malaysia Ahmad Dakhlan Swi Onges Gwons Rxed 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 Angel Sisi Geng Nang Karburasi Sisi Sisi Lihat motornya Jangan Backlightnya Oke Oke Keren kan RZR Tuh Nih guys Motornya Itu mesin yang kemarin kita Restore Kebetulan motor ini Kondisinya masih Oke banget Untuk masalah Peristrikan dan pengapian Penalput juga Ori Meskipun Ori-nya penyok-penyok Tapi ya Ori Ya kan Iya Ini Yamaha 3BS Di sini Oke Masih Ori sini Terus Setelah Mesin sudah Dirapit Sudah Diporting Headnya Disesuaikan Sudah Semuanya Naik Rangka Kemudian Persiapan Untuk Melakukan Pemerjaan Yaitu Tes Nyala Baru tes Nyala Belum setting Carbo Belum apa Pasang 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 Ngurut Kayak gue Maksudnya Gimana Oke Setelah mesin Dipasang Apasanya Harus Dipasang Dan Disetel Dan Dipastikan Bagus Sebelum Namun Naksu Ngejub Ngejub Turut Gak Dante Pastikan Oleh Samping Sepatang Pernah Ya Astad Biwara Caranya Bagaimana Ini Mas Ini Awalnya Kan Lepas Ini Bahas Sini Ini Awalnya Lepas Masukkan Dulu Semuanya Terus Dipocorin Nih 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 Karena Ini Tadinya Dilepaskan Otomatis Banyak Angin Biar Nggak ada Angin Disini Loh Biar Lancar Kalau Ada Gilembung Gilembung Nanti Lagi Jalan Ada Pupuk Nggak Daulinya Nanti Kering Bahan Bahaya Oh Berarti Jalannya Itu Harus Lancar Setiap Montor Batak Harus Selalu Lakukan Seperti Ini Dibocorin Dulu Pempa Pempa Olinya Biar Sini Sini Nggak Ada Spasi Untuk Udaranya Udaranya Oli Semua Dipocorin Dulu Ya Buat Stam Montor Beda Beda Bocorin Ini Ada Motor Air Raging Juga Sama Disini Disini Dipocorin Dulu Biar Jalan Olinya Lencong Ini Sampai Nggak ada Gelembungnya Tuhan Lancar Tuh Oke Luda Oke Tutup Tapi Ini Ada Spasinya Nih Mas Nanti Itu Nengangkat Sendiri Itu Kalau Misalnya Dilepas Semuanya Ulinya Nenteng Kamu Nggak Akan Kuat Sudah Nantikan Ini Karburator Dipasangin Semua Ini Pasangin Semua Terus Tips Buat Motor Untuk Direen Ya Motor Tengkenya Dikasih Oli Dicampurin Oli Biar Enggak Kalau Misal Dari Sininya Nggak Lancar Kan Ada Suplay Dari Campuran Di Tengki Terus Kalau Sama Olinya Dikasih Oli Oli Samping Karburator Dikasih Oli Biar Kelas Beneran Jadi Biar Antisipasi Selas Itu Apa Mas Pasah Antisipasi Sehernya Kering Begitu Seperti Itu Kondisikan Semuanya Normal Semuanya Nanti Baru Bisa Di Player Player Udah Apa Boer Udah Ger 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 Pertama Pertama Kali Mesin Nyala Kadang Belum Masan Belum Bekerja Sempurna Setelah Setelah Kemarin Ngecek Pengabian Yang Belum Nonton Videonya Nonton Dulu Kemarin Terus Ngecek Semua Membran Apa Segala Macem Sudah Nonton Yang Kemarin Hari ini Kita Auto Ambrol Motormu Seperti Apa Biarkan Dia Panas Dulu Biarkan Dia Gesekkan Antara Piston Baru Ring Piston Baru Dengan Dinding Silinder Akan Berjalan Sempurna Ibaratnya Gini Lah Poid Adaptasi Iya Enggak Iya Baru Ini Serat Ini Harus Lancar Alasin Dulu Jangan Untuk Ngetel Sepujir Nanti Buri Parameter Apa Seja Sebagai Indikasi Atau Sebagai Alarm Kapan Saatnya Kamu Setting Carbo Itu Yang Akan Dijelaskan Di Video Ini Sampai Dengan Nanti Setting Sepujir Nya Pilot Jet Kayak Gini Kurang Besar Atau Kurang Kecil Maksudnya Motor Bunyi Ini Pilot Jet Atau Main Jet Pilot Jet Atauk Bagaimana Cara Membesarkannya Misalnya Ini standarnya Ukuran 38 Apakah Mau naik Ke 60 Atau 65 Langsung Atau Gimana Atau Mungkin Kalian Yang Sudah Percaya Diri Sekali Gitu Ya Gak Pak Nomor Langsung Dirojok Pak Pelan Pelan Kita Belajar Jangan Lupa Ikuti Terus Videonya Sekarang Carbo Ini Saya Pengar Kebetulan Air Jet Ini Dibawa Kesini Dikasih Carburator Ini Carburator Apakah Ini Jelasin Ini Kehin PWK Nomornya Berapa Nomornya Pada PWK Gak 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 Masalah Asli Atau Palsu Nanti Dijelaskan Di video Saya Selanjutnya Gimana Cara Kalian Mengenali Carbu Ini Bagus Atau Tidak Dan Jika Kalian Beli Yang KW Terus Terlalu Bosok Apa Yang Harus Disetting Nanti Ada Videonya Tenang Aja Jalan Kita Mesti Panjang Ibu Bawa Lagun Dewa Biar Di Bongkar Dulu Ini Carbu PWK 28 Seperti Apa Dalamannya Kita Cek Dulu Sebelum Kita Pasang Di Motor Menggunakan Superior Berapa Sini Kamu Tau Pak Kita Cari Tau Dulu Lius Berangkat Bongkar Dari Pelang Dulu Langsung Dibongkar Yais Semua Harus Tau Dulu Usah Ngasih Tau Bongkarnya Ini Bukan Tutorial Meres Dilihat Itu Sepu Yair Berapa Ya Alor Ini Ada Filter Merk Verock Ini Filter Bagus Ini Merk Lumayan Bagus Ini Ini Bukan Filter Variasi Ini Filter Beneran Filter Bisa Dicuci Ini Filternya Ini C Lagi Nggak Promosi Nggak Tau Ini Mas Beli Karbo Pekas Atau Atau Baru Ini Orang Ngerti Jadi Kita Perlu Tau Dulu Kalian Juga Harus Ngesek Dulu Jadi Nanti Begitu Dinyalakan Bilotnya Kurang Gede Tadi Saya Sudah Lihat Bilot yang Dipasang Nomornya Disini Nomornya Ini Nomornya 45 Tapi Ya 45 Bilot Z 45 38 Nozzle Yang 8 Lubang Ini Mbak Ini Mbak Fokusin 4 4 Ya Baliknya 4 8 Lubang Nozzle Ini Macem-macem Ada yang 8 18 25 30 Apa Biasanya Bukan Berarti Yang Lubangnya Banyak Racing Intinya Semuanya Cari Yang Pas Sudah Sudah Marso Jarum Skep Dilihat Kodenya Apa Ya selamat menikmati pake tan reneng kaleng ke kok takin fuck oke 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 ini kalian ini kasih tau biar orang lihat itu kode jarum itu disitu nr ini coba lihat rcc nih 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 kelihatan gak bentar kenapa yang ini nih guys nr c oh eh cc rcc itu kode jarum apa bos orang ngerti kode jarum sekep pwk itu biasanya n68 gitu ya atau dgl dgh atau mungkin jgh jcl gitu ya kenapa kode-kode berbeda-beda kalian browsing ggs ada gak pak ggs gak ada adanya dctp kalau kalau jarum itu punya kode dan kode itu mengartikan ukuran ukuran apa ukuran diameter jarum ya oke diameter jarum diameter apa maksudnya di atas di tengah di tirusnya di ujungnya itu kayak gitu kalau setelan karbungu ngobok-ngobok padahal kamu pakai sebuyer atau pakai main jet kecil mungkin antara jarum dengan head nozzle gak tau ya head nozzle ya bukan ini oh iya iya ini ini sopot orang gak liat tenang aja semakin lama filmnya kan semakin banyak iklannya mbok jangan di skip yang penting kan kamu nge-share apa jendengannya pengetahuan bukan orang mutu ini mutu temenan oke jarum adalah sepasang dengan head nozzle dimana head nozzle pun memiliki diameter lubang jarum memiliki diameter as sehingga kalau ini dimasukin begitu berapa spasinya misal ini 2,45 yang ini 2,5 berarti ada spasi 0,05 untuk apa untuk pada saat dia langsam disini tetap bisa keluar bensinnya jika ini spasinya terlalu sempit terhadap head nozzle maka seolah-olah dari lubang tengah ini pada saat RPM rendah tidak menyuplai bensin bensin full tersuplai oleh pilot jet Jadi kalau ininya rapat Pasti pilot jetnya minta gede Kalau ininya longgar Pilot jetnya minta kecil Itu saja gampangnya Untuk lebih detailnya nanti nonton di go squad ya Nanti saya akan bahas Tuntas tentang head nozzle Oh iya Kalau kalian suka yang pengen bikin Motor yang kalau patak Kuncinya cuma dari head nozzle Saya juga belum kasih tau Marsau sebenarnya Saya tidak pernah udik-udik ini buat apa Kalau dua tap yang pengen atasnya nangis Dari sini pun bisa Dari jarum bisa Kemarin saya sudah pernah bahas waktu live Gimana cara bikinnya Atasnya lancip Mati Mati Terus begitu di gaspol Koros banget karena dia dapetnya lancip sekali Tapi bisa diatur dari ini juga Oke Jadi mau yang atasnya Bawanya Atasnya yang bawanya putus-putus Gak penting Yang penting Masuk finish Temenya paling cepat Jadi bukan berarti settingan seperti itu Didewakan Didewakan dan membawa kamu kepada juara Tidak 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 harus Namanya istri itu rambutnya lurus Namanya istri itu rambutnya keriting Intinya apa Dia bisa menjaga Apa sih ya Hubungan yang sakinah mawadah Agar diberkati oleh Tuhan yang mahasiswa Berkati oleh Dan mendapat ridho Alhamdulillah Alhamdulillah Separatnya apa yang kau lakukan di dunia ini adalah Rahmatan di alamin Kayak kaya kok Kayaknya radio-radio Ya intinya Berbuat baik lah Sambil kita nonton hiburan Nonton decoresing Nonton sesuatu yang tidak mutu Bagi mereka yang Memandang sebelah mata Bagi mereka yang membuka matanya lebar-lebar Pasti akan menemukan apa yang mereka cari di decoresing Iya gak? Iya Ada yang ganteng banget Ada yang jelek banget Oh hei